Kalau saudara punya pikiran, kemudian saudara salah berpikiran atau negatif, a negative mind cannot give you a positive life. Pemikiran yang negatif tidak akan bisa membuat saudara hidup positif, punya kehidupan yang positif, gak bisa. Bahwa kehidupan yang positif dan bahagia itu terhubung dengan cara berpikir kita, melihat identitas diri kita. Bagaimana saudara menilai diri kita sendiri. Banyak orang yang sudah salah melabeli diri. Mereka mencari identitas melalui popularitas, melalui apa yang dia kendarai, melalui apa yang dia pakai, melalui perhiasan yang dia kenakan. Saya sudah lama tidak pernah pakai embel-embel cincin, atau embel-embel arloci, atau embel-embel gelar. Saya sekolah susah-susah, dari S1, S2, S3, tetapi setelah dapat, sama sekali tidak saya pernah pakai. Karena, ya itu pilihan sih, saya menghargai mereka yang sekolah tinggi, lalu pakai gelar, itu saya menghargai. Cuma saya memilih setelah mencapai semuanya, ternyata saya pilih gak pakai gelar sama sekali. Nah, ada orang yang mencari identitas dari gelarnya, dari gaya hidup, dari status sosial, dan sebagainya. Identitas kita itu tidak ditentukan, kita ini anak siapa, latar belakang pendidikan, atau hal-hal yang lain. Karena identitas yang dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa berubah. Contoh, sekarang kan lagi musimnya orang pakai istilah crazy, crazy, crazy rich. Hari ini identitas kita bisa saja crazy rich malang, besok berubah jadi tersangka. Bisa tidak? Bisa loh. Hari ini kita perlu pahami identitas yang sejati, identitas yang permanen, identitas yang patent, yang tidak akan berubah oleh perubahan keadaan kita. Tidak ada yang saudara perlu pahami tentang identitas itu. Mau kita tambah tua, tambah keriput, tambah lemah, tambah orang bisa sehat, sakit, sukses, gagal. Tetapi saudara dan saya itu punya identitas yang sama. Identitas kita juga tidak berubah oleh latar belakang kita, oleh apa kata orang, dan sebagainya. Identitas kita yang ingin saya expose di dalam Kristus, saudara punya identitas. Dan tidak berubah itu. Katakan bersama saya, identitasku dalam Kristus tidak akan berubah. Satu, dua, tiga. Identitasku dalam Kristus tidak akan berubah. Hari ini saya akan tunjukkan kebenaran kepada saudara semuanya. Siap-siaplah tentang identitasmu. Yang siap mengetahui identitas saudara. Lampelkan tangan tinggi-tinggi. Lampelkan tangan tinggi-tinggi. Nah, lihatlah tentang identitas saudara. Karena kebenaran tentang identitas inilah yang sering ditutup-tutupi oleh iblis. Sehingga iman kita goyah, kita takut, khawatir, rendah diri, tidak percaya diri, gagal. Karena tidak tahu identitas. Nah, who am I in Christ? Siapakah saya di dalam Kristus? Ada tiga identitas yang saya ingin tonjolkan. Kepada saudara. Yang pertama. In Christ, I am eternally loved. Saudara itu dicintai kekal. Wah. Berarti saudara itu orang dicintai. Bukan dirimu yang memilih dia, tetapi dia yang memilih dirimu. Katakan amin. Jadi, saya ini dipilih. Saudara itu dipilih oleh Yesus. Penting untuk tahu, kita ini dikasihi Tuhan Yesus selamanya. Dan kasihnya itu tidak ada expired date-nya. Tidak ada syaratnya. Saudara dikasihi Tuhan itu tidak ada syaratnya. Tetapi karena kita seringkali ketularan tetangga, pengajaran tetangga. Oh, kalau kamu mau dikasihi, mesti begini, 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 begini. Itu syarat. Tetapi di dalam Kristus tidak begitu. Saudara dipilih dan dikasihi. Yeremia 31 E3, dari sejak lama, Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Dia mengasihi kita selamanya. Mengapa? Karena Tuhan itu kasih. Jadi Tuhan Yesus tidak dapat tidak mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak bisa disuruh stop mengasihimu. Meskipun dilarang, tetap siapapun melarang, tetap dia jalan terus. Kasihnya pada kita itu tidak ada remnya. Kalau ada remnya ya blong. Katakan bersama saya, saya dikasihi. Satu, dua, tiga. Tapi mungkin sementara di bumi, engkau bisa dibenci orang. Bisa. Ada like, dislike, bisa. Tetapi asal Yesus mengasihimu, itu jaminan engkau terus naik dan tidak turun. Keadaanmu terus baik, tambah baik, semakin baik, dan sangat baik. Katakan amin. Dan kasih Tuhan itu kepada kita, bukan hanya di mulut I love you. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi apa buktinya? Saya dalam pelayanan di jemaat, banyak saya lihat orang-orang yang mengasihi. Di Bandung misalnya. Di Bandung itu saya ketemu dengan seseorang yang dia kasih tempat ibadah untuk IIS. Sebetulnya dia mau kasih kayak minimarket gitu, minimarket gede gitu saudara. Tapi karena tim saya ada kekeliruan sehingga batal yang ini. Tapi puji Tuhan ya. Saya bincang-bincang, saya pergi ke rumahnya, saya dibawa ke kapalnya. Saya pertama kali melihat dunia itu. Kemudian dia kasih empat ruko. Dipakai untuk ibadah. Sampai sekarang, sudah berapa tahun itu. Dan selamanya. Nah itu namanya kasih kepada Tuhan, kasih kepada gereja lokal, kasih kepada pesternya. Dengan sebuah tindakan, bukan hanya di mulut saja. Kasih dengan action. Di Makassar, ketika itu kan saya tidur-tidur di hotel, ganti sana, ganti sana, ganti sana. Lalu kemudian saya dan Bu Hana berencana untuk sekontrak saja deh. Nanti kan kalau aku enggak pakai, ada Billy pakai, atau Gary pakai, atau Tim pakai. Terus ada seorang jemaat yang berkata, Pester, itu ada saya punya rumah nganggur, dari baru geras, tidak dipakai. Lalu saya tanya harganya, harganya kira-kira berapa ini? Sekitar 7-8 miliar. Pakai saja Pester. Saya pakai dari zaman itu sampai sekarang. Dan tidak ada batasnya seterusnya, padahal bukan punya saya. Nah, dia mengasihi dengan sebuah action. Jadi, kalau orang berkata mengasihi, itu pasti ada action-nya. Yesus bukan pribadi yang action-nya tanggung-tanggung. Dia membuktikannya dengan rela mati, disalib ganti kita. Karena dia mengasihi kita. 1 Yones 3 ayat 16 berkata begini. Kita telah mengenal kasih, yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya demi kita. Kita telah mengenal kasih. Tidak ada yang sanggup mengasihi kita seperti Yesus. Yang satu tadi memberikan empat rukunya. Yang satu tadi meminjamkan rumah bagus seterusnya. Tetapi siapa yang berani menyerahkan nyawanya? Yesus mengasihimu dengan menyerahkan nyawa. Itulah identitasmu dikasihi. Masmur 100 ayat 5 berkata begini. Sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selamanya. Dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Untuk semua generasi. Saya kemarin meeting dengan para pester. dari pagi sampai sore. Dengan para pekerja. Lalu saya berkata November ini saya selesai umur 62 masuk ke 63 tahun depan. Kemudian saya men-declare kepada mereka bahwa Saya mendelegate pelayanan sebagai gembala atau gembala senior sudah bukan saya. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh Gary. Jadi saya bukan gembala tetapi cuma sebagai pembina saja. Jadi semua secara teknikal sudah diserahkan kepada generasi berikutnya. Ayat ini berkata, coba dibukakan lagi. Dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Saya sendiri merasa betapa Tuhan itu menolong saya dalam pelayanan di generasi saya sangat luar biasa. Dasyat. Betul-betul dasyat. Saya pernah mengurus izin gereja dari nul sampai dapat. Itu cuma hitungan minggu. Luar biasa. Sementara ratusan gereja lain mengurus izin gereja itu sampai tahunan. Tetapi oleh anugerah Tuhan begitu mudahnya kayak membalik tangan. Beli gedung gereja dengan mudah. Macam-macam-macam persoalan ditolong Tuhan dengan mudah. Jadi kasih kesetiaan Tuhan itu melimpah atas diri saya. Di ministry, di family, di kesehatan. Kasihnya melimpah. Bukan untuk sebuah kesombongan. Semua orang kena COVID. Saya sampai sekarang dengan istri tidak tersentuh COVID. Tapi bukan berarti saya dan istri lebih dikasihi Tuhan daripada saudara. Bukan. Saya dan istri dari sejak itu sampai sekarang. Tiga tahun, empat tahun kan musim COVID tidak kena COVID. Tapi kalau ada dari antara saudara yang pernah kena dan sekarang masih hidup. Itu lebih keren lagi menurut saya. Karena saya dilindungi, saudara kena. Tetapi dapatkan mujijat kan lebih luar biasa dasyat. Jadi cara Tuhan itu memang bermacam-macam. Saya alami pertolongan Tuhan. Tetapi kemudian setelah dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Saya percaya ayat tadi. Bahwa kasih kesetiaannya kepada generasi. Dan saya rindukan ini terjadi atas siapapun saudara. Bahwa Tuhan mengasihi bukan hanya di generasi-Mu. Generasi berikutnya dari keturunan-Mu. Tuhan juga sanggup mengasihi. Bahkan lipat kali ganda dalam nama Yesus. Yang percaya ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi pegang identitas kita di dalam Kristus. Selamanya aku dikasih Yesus. Satu, dua, tiga. Selamanya aku dikasih Yesus. Yang kedua. Identitasmu bukan hanya eternally love. Tetapi saudara ini totally forgiven. Diampuni total. Saya ingatkan lagi. Jangan sampai ketularan tetangga. Karena tetangga untuk diampuni harus begini, 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 begini. Tetapi saudara diampuni tidak ada begini begono. Tetapi cuma di dalam Kristus. Rumah 8 ad 1 berkata begini. Rumah 8 ad 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan. Tetapi menurut roh. Saya saudara, in Christ tidak ada penghukuman. Serius tidak ada penghukuman. Memang upah dosa mati. Dan saudara berdosa harusnya mati. Tetapi Yesus sudah menanggung dia yang mati. Supaya engkau hidup. Yesus yang menanggung dia dihukum. Supaya engkau tidak kena penghukuman. Saya membaca, melihat di tiktok berita tentang seorang yang dipenjara karena membunuh istrinya. Jadi dia istrinya mati, dia sendirian di rumah itu dan dia dipenjara seumur hidup. Memang kalau di Amerika kan tidak ada pembantu, tidak ada apa-apa ketika istrinya mati dan suaminya cuma satu orang saja di situ. Tidak ada orang lain. Maka kemudian jaksa penuntut memutuskan dia yang bersalah. Akhirnya dipenjara seumur hidup. Satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, dua puluh tahun. Setelah dua puluh lima tahun, terus tim pembela dari suaminya ini berusaha untuk membela. Akhirnya setelah dijalani dua puluh lima tahun, ternyata bukan suaminya yang bunuh. Tuh itu mengerikan sekali loh saudara. Serius mengerikan itu. Betapa sedihnya ini. Di tes DNA, ternyata DNA-nya itu adalah ada pria lain. Yang kebetulan juga membunuh wanita. Dan ternyata ini sama dengan yang membunuh ini. Baru terungkap. Ini bukan di negara Indonesia ini. Ini di Amerika negara maju bagaimana peradilannya bisa semacam itu lengahnya saudara. Sudah menjalani dua lima tahun. Saya pernah jadi tersangka. Bolak-balik ke polda. Dan bukan hanya polda Jawa Timur di Surabaya, tetapi polda Sulsel di Makassar. Itu saja bikin pusing. Ada surat masuk kopnya kepolisian. Buka panggilan untuk di BAP. Mesti datang. Wah. Begitu datang, tersangka. Plus. Tidak bisa ke luar negeri. Itu saja pusingnya luar biasa. Sementara istriku sakit di luar negeri. Dituduhkan yang tidak benar. Akhirnya ya dijalani. Kalau Bapak tadi itu 25 tahun. Saya paling cuma berapa tahun. Paling tiga tahun. Dua tiga tahun. Saya jadi kurus kering. Tapi ketika dijalani, dijalani, dijalani. Keluar SP3. SP3 itu surat penghentian. Penyidikan, pemeriksaan apa gitu. Di tanganku. Aduh leganya. Di Makassar keluar SP3. Aduh leganya. Dan itu bukan karena musuhnya baik. Bukan. Tapi karena musuhnya takluk. Itu kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin saudara. Betul-betul saya akan masuk seperti Bapak itu tadi mungkin. Nah. Orang bersalah. Harusnya dihukum. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara. Engkau pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Itu upah dosa maut. Harusnya kau dihukum. Tetapi jangan mau terintimidasi. Dengan masa lalu. Yang sekelam apapun. Kesalahan sebesar apapun. Di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Percaya katakan amin. Kita ini sepenuhnya diampuni. Itu bukan karena kita mengaku dosa. Bukan karena kita layak diampuni. Namun karena Tuhan Yesus itu yang memberi pengampunan. Ketika seorang kedapatan berjinah seorang wanita. Dia tidak sempat berkata ampuni aku Tuhan. Tidak. Pergilah. Aku juga tidak menghukum engkau. Kamu bisa tidak berbuat dosa lagi. Sudah. Yang disalib di sebelah Yesus. Orang ini juga tidak meminta pengampunan. Tetapi Yesus berkata. Hari ini engkau dengan aku ke Firdaus. Sekarang saudara semua yang ada di sini. Tadi saya katakan yang ikut online. Sekarang saudara yang ada di sini. Apapun keadaan masa lalumu. Dia mengampunimu. Dengan pengampunan yang kekal. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Yesaya 43 ayat 25 berkata begini. Akulah dia yang menghapus pelanggaranmu. Demi diriku sendiri. Dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Dia yang menghapus pelanggaranmu saudara. Demi dirinya sendiri. Jadi bukan karena kamu baik. Aku ampuni ya. Itu demi dirimu. Tapi demi diriku sendiri kata Yahweh. Karena memang dia punya kehendak. Untuk mengampunimu. Dan di sini kita bisa belajar. Kalau engkau sudah diampuni. Biarlah engkau mengampuni orang yang bersalah. Engkau perlu nunggu orang itu sadar. Engkau perlu nunggu orang itu tobat. Engkau perlu nunggu orang itu minta maaf. Mengampuni itu sama dengan berdamai dengan diri sendiri. Demi diri kita. Sendiri. Kemarin dalam meeting saya melontarkan pertanyaan yang sebetulnya Gary tanyakan kepada saya. Pak, kenapa Papa menerima orang itu balik? Jadi ada orang yang dulu bersama kita. Lalu pindah kerja sana, pindah kerja sana, pindah, 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 pindah. Dan akhirnya balik. Lalu Gary bertanya. Kenapa Papa terima orang itu balik? Dia balik. Saya tidak bisa jawab saudara. Lalu dalam meeting itu saya tanya kepada mereka. Kenapa kok aku terima orang itu balik? Pak Yono cerita. Oh karena begini-begini-begini. Guntur cerita. Karena begini-begini-begini. Bahkan ada satu orang yang berkata kepada saya tentang Pak Jun. Hah? Yusak terima orang itu lagi ya? Kapi'en Yusak itu. Itu selorohannya Pak Jun. Tetapi saudara. Saya sendirikan hidup under grace. Saya diampuni bukan karena saya baik. Dan ketika kita diampuni dan luber pengampunan itu. Maka kalau ada orang bersalah kepada kita. Kita akan memberi pengampunan kepada orang itu. Kalau saudara punya gelas ya. Diisi air. Melimpah luber. Maka sebelahnya itu pasti akan terkena air itu. Saya sudah terima lubernya pengampunan Tuhan. Maka kemudian yang di sekitar saya. Juga alami pengampunan Tuhan. Tadi saya bincang-bincang dengan Pastor Koko. Dia bilang begini. Yesus berkata kalau engkau tidak mengampuni dosa orang itu. Maka Bapamu juga tidak mengampuni orang itu. Ini sebetulnya kan ayat ketika Tuhan Yesus belum mati. Ini masih under law. Tetapi kita di under grace bisa menghidupi setiap ayat. Walaupun under law. Tapi bisa dilihat dari sisi grace. Maksudnya apa? Kalau kita anak Tuhan. Kemudian ada orang salah kepada kita. Dan dia belum mengenak dengan Tuhan. Dia cuma tahu kita anak Tuhan. Lalu kita mengampuni orang itu. Dia pasti kaget. Wah aku diampuni ya. Orang ini punya kesempatan mengenal anak Tuhan. Dan nantinya punya kesempatan untuk mengenal pengampunan Tuhan. Bahwa dosanya yang banyak itu juga akan diampuni oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara identitas kita sepenuhnya diampuni. Karena Yesus telah membayar dosa kita. Efesos 1 ayat 7 berkata begini. Di dalam Kristus melalui darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu penghapusan atas segala dosa. Sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Segala dosa. Segala dosa. Sekarang ini kan jamannya sosial media toh saudara. Sehingga orang lebih mudah untuk mengetahui keadaan orang lain. Saya melihat ada satu orang pelayan Tuhan yang jatuh misalnya. Di area seks. Berapa banyak yang kemudian menghakimi, 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 menghakimi. Padahal sesama anak Tuhan. Dijadikan konten. Supaya dapatkan adsense. Aduh itu menyedihkan saudara. Belum tentu yang menghakimi, menghakimi, menghakimi. Itu tidak ada dosanya. Ini memang dosa yang mudah terekspos. Tetapi kalau dia nyolong duit. Apa enggak dosa? Kalau dia Sombong. Kalau dia Malas. Kalau dia Menipu. Apa enggak dosa? Sebetulnya sama. Yang nuduh, 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 itu padahal dia nyolong duit. Sak banyak-banyaknya. Di mata Tuhan itu sama. Sebab itu saya mau sampaikan. Kalau kaki tersandung. Jangan tangan ini. Ngambil palu. Bodoh, bodoh, bodoh. Ini pasti orang geblek. Saudara-saudara. Yang benar, sesama Tuhan Kristus. Kalau ada yang sedang tersandung dan jatuh. Kita doakan. Kalau kita mengasihi dan kenal, kita datangi. Kita memberikan nasihat. Kita support. Next, lebih hati-hati. Next, hidup dalam kebenaran firman. Nah, saudara-saudara. Segala dosa. Dan Tuhan, coba dibuka ayatnya tadi. Segala dosa kita, kita beroleh penembusan yaitu penghapusan atas. Segala dosa. Sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Apapun dosamu. Merah seperti kermisi. Dihapus putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba. Dihapus putih seperti bulu domba. Engkau diampuni. Engkau orang kudus. Engkau orang benar. Di dalam Kristus. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Amen. Tapi anak-anak Tuhan, banyak yang enggak paham identitasnya. Bahwa di dalam Kristus engkau adalah orang benar. Orang kudus. Orang yang diampuni. Ya, saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir. In Christ, I am extremely valuable. Engkau itu berharga. Sangat berharga. Lihat sih kanan-kiri, saudara. Walaupun wajahnya kelihatan separuh saja. Lihatlah wajahnya. Matanya ya. Kamu itu berharga loh. Ayo, saudara. Kamu itu berharga. Jangan ditambahi elek-elek gitu. Kamu berharga. Kamu berharga. Yesaya 43 ayat 4 berkata begini. Sebab engkau berharga di mataku. Engkau dihormati. Dan aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Wah. Engkau berharga loh, saudara. Di mata Tuhan engkau berharga. Biasanya ayat engkau berharga itu ketika dikutbahkan di kuburan. Berharga kematian orang yang dikasihinya. Telat, saudara-saudara. Ya sekarang ini loh. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Mungkin buat keluargamu, orangtuamu, pasanganmu. Engkau dianggap enggak berharga. Bosmu, pimpinanmu menilai kau enggak bisa kerja, enggak berharga. Bahkan tidak jarang diri sendiri menilai bahwa dirinya tidak berharga. Dengar, saudara. Kalau engkau dianggap tidak berharga oleh orang lain. Itu hak mereka. We cannot control the action dari dia. Kita enggak bisa mengendalikan aksinya dia. Tetapi kita bisa kendalikan reaksi kita. Engkau tidak penting. Asal kau dihargai Yesus, engkau tetap akan dibela. Engkau akan tetap dipilihara. Katakan amin. Bahkan, saking berharganya dirimu di mata Tuhan. Sehingga dia memberikan hidupnya untuk kita. Diberi bahkan nyawa. Diberi nyawa. Karena engkau berharga. Dia memberikan bahkan nyawa Yesus. Katakan bersama saya, aku dibeli dengan nyawa Yesus. Satu, dua, tiga. Aku dibeli dengan nyawa Yesus. Kita punya banyak barang berharga. Kalau berharga, pasti akan kita perlakukan berbeda. Kalau sapu, ya sudah lah sembarangan. Tetapi kalau dolar, rupiah, emas, ya pasti disimpan baik-baik. Ditaruh di tempat yang bagus, dikunci, dijaga, jangan sampai rusak atau hilang. Tapi ada satu rekan yang berkata kepada saya. Saya pernah dengar uang dimakan rayap. Siapa yang pernah punya uang dimakan rayap? Angka tinggi-tinggi. Punya ya? Berapa duit? Berapa? Enggak dengar? Hah? 20 ribu, satu biji. Rekan ini cerita ke saya. Tapi ya senyum-senyum. Padahal uangnya dimakan rayap dan tidak bisa di uang ditukarkan. Karena sudah bentuknya sudah jadi lembut. Surah tahu berapa uangnya? Dua miliar. Dimakan rayap. Kalau saya punya uang 100 ribu, diksaku, lalu kemudian lupa ngambil, lalu dicuci oleh pembantu, lalu kusut-kusut, lalu jadi lembut. Ya saya tersenyumlah, 100 ribu. Orang ini tetap tersenyumlah, berarti saya menganggap 100 ribu, ini dianggapnya ya uang kayak gitu. Karena memang kayanya minta ampun. Dan itu bukan kata orang. Saya ketemu orangnya. Ketika dia tertawa, saya juga lalu teringat dengan ayat firman. Janganlah mengumpulkan hartamu di bumi, di bumi banyak rayap, kata Tuhan Yesus. Itu kok terjadi betul? Saya belum pernah menemukan ada orang uangnya dimakan rayap. Jadi ini kayak karena ada yang berharga yang jauh lebih banyak saudara. Ditinggal pergi bertahun-tahun, enggak dibuka. Ketika dibuka dimakan rayap. Nah saudara-saudara, kalau dianggap berharga, pasti akan dijaga, dipelihara. Saya punya peliharaan banyak binatang yang bagi saya berharga. Ada burung, ada ikan, ada anjing, ada kuda. Di hargia market, di hargia farm. Loh kok ada kuda segala ya? Iya saudara. Saya sudah lama tidak pernah ke Palangkaraya. Ketika hampir 4 tahun mungkin saya enggak pernah ke Palangkaraya. Gara-gara Pastor Andi Simon ke Palangkaraya, dia minta ditemani. Kalau Pastor Yusak enggak ke sana, aku enggak akan berangkat ke sana. Waduh, emang ya menurut saya. Ya sudah lah saya berangkat. Akhirnya pelayanan berdua dengan Pastor Andi Simon. Itu kayak lautan manusia, penuh sesak di gereja, lebih gede dari ini Malangkaraya. Penuh gedungnya, duduknya sampai di lantai-lantai di bawah. Lalu parkiran di depan, penuh seseorang. Lalu jalanan di luar, jalan kembar. Itu kayak lautan manusia sehingga macet, cet-macet sampai masuk di kalteng pos bahwa tidak pernah ada kemacetan di kalteng baru kali ini. Terjadi seumur-umur kemacetan gara-gara Pastor Andi Simon. Oke, setelah itu Pastor Andi Simon di ibadah pertama, setelah mendoakan dia pergi. Saya melanjutkan ibadah pertama itu, kedua, ketiga, keberikutnya. Nah, ibadah selesai, saya masuk lounge. Pastor Andi Simon sudah berangkat ke bandara. Sudah pergi ke Jakarta atau ke mana itu. Lalu ketika di lounge, mau naik ibadah kedua, saya di WA oleh seseorang. Pastor, ada good news. Good news apa? Saya tanya. Tapi enggak dijawab karena saya mau naik khutbah. Setelah saya turun khutbah, saya balik ke lounge. Ada yang mau kasih kuda. Loh, saudara keren apa enggak, saudara. Yang kasih kuda itu bekas ketua DPRD Palangkaraya, Kalteng. Orangnya punya alasan untuk kasih kuda itu apa. Dia enggak kasih kuda jantan, tapi kasih kuda betina. Nah, coba sih boleh dilihatkan. Nah, ini dia. Saya inginkan satu ekor kuda untuk senior pester. Dan ini adalah merupakan anugerah Tuhan untuk saya berikan kepada senior pester. Dan saya sampaikan bahwa tujuan saya memberi senior pester adalah saya senang melihat senior pester bahagia, happy bersama dengan bunda. Tujuan apa? Nah, kalau orang ini berikan buruk ke Bester Yusak. Supaya di Bester Yusak, di rumahnya, biar tambah rame. Kijuan buruk jajarobok. Yang kedua tujuan saya, supaya Pak Yusak bangun pagi jam 4, bisa menikmati kijuan buruk sambil ngopi. Bisa memberkati gereja nantinya, di mana kuda ini akan berkembang biak di forest yang sudah pester Yusak adakan di kota Malang. Dan sehingga dengan adanya kuda ini berkembang biak, maka akan memberkati gereja kita dan juga jemaat kita, bahkan pada orang-orang yang membutuhkan daripada gereja kita. Saya harapkan buruk jajarobok tambah berginjauh terus, tambah bunyi terus. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, ternyata beliaunya ngasih kuda, kasih kuda betina. Suruh mana, no. Supaya nanti kalau ada lahir, dijual untuk hagiah. Jadi sebetulnya ya cuma di titik-titik. Ya, tapi hal yang berharga dari mereka diberikan ke saya yang mewakili pelayanan itu barang yang berharga itu. Ada lagi yang memberi apa lagi ya saudara saya, banyak terima barang-barang itu. Nah, ini ada yang kasih ini. Ini ceritanya begini. Saya ke dokter gigi malang. Nambal gigi. Tambal lepas, balik. Tambal lagi, lepas, balik. Sampai empat kali. Ini dokter ini benar apa enggak benar ya. Tapi karena dokternya baik, ya sudah lah. Duh, kalau gini waktuku kan habis bolak-balik ke dokter gigi ini. Lalu ada menyarankan saya ke dokter di Surabaya. Dokter Surabaya saya tidak kenal, karena dari gereja lain juga. Akhirnya ketika di situ diperbaiki-perbaiki, suruh balik lagi beberapa waktu kemudian. Yang pertama enggak kenal saya, begitu balik dia kenal saya gitu. Akhirnya pulang dikasih ini. Padahal dari gereja lain enggak kenal sama sekali. Dan saya anti minta. Semua orang di sekitar saya pasti tahu bahwa saya anti minta. Jadi kalau ada orang kaya, lalu saya minta, sebabar belas tidak. Sama sekali tidak. Bukan dermimis orang Jawa bilang, sama sekali tidak. Kalau dia memberkati, itu karena dia dengan Tuhan. Kalau saya yang minta, dia memberi saya, stop berkatnya. Tetapi kalau dia menapur karena Tuhan, maka Tuhan yang memberi towayan. Dan akhirnya dapatlah ini. Tapi ini juga untuk diternakkan. Lagi ada lagi. Nah ini. Ini sudah sampai berternak anaknya itu. Dan sudah dijual sampai Irian, sampai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Itu, Hagia Channel itu sudah sampai kemana-mana ya saudara. Dan laku gitu. Ada lagi ya saudara? Sudah ya? Nah saudara-saudara, berharga diberikan. Dan kesempatan ini saya ingin memberi apresiasi. Dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam Hagia Market. Yang jualan di sana panas-panas itu. Ada Pak Kornel, ada siapa Sita, atau siapa istrinya Pak Vicky. Itu panas loh di sana. Tapi mereka melakukannya. Karena mau berperanan di gereja ini. Karena apa-apa yang saya tampilkan itu bukan milik saya. Tetapi di Hagia dan sertifikat daripada binatang-binatang itu pun bukan atas nama saya. Jadi itu semuanya adalah Hagia. Ada Hagia Farm, ada Hagia Market, ada Channel Genesis 1.25. Genesis 1.25 itu kejadian 1 ayat 25. Itu tentang Tuhan menciptakan binatang. Ya, selama tiga tahun ini telah menabur tenaga, waktu, pikiran, mensupport di kemajuan gereja YAS ini. Keren sekali. Saya sangat mengapresiasi. Dan setelah on-site sudah ada, ini peternakan dan perkebunan akan terus dikerjakan dan digembangkan untuk support pelayanan. Ya saudara, jadi saya sangat percaya bahwa engkau lebih lagi berharga di mata Tuhan. Jadi tiga hal ini identitas kita biarlah saudara pegang. Dan kesimpulannya, who am I in Christ? Satu, I am eternally loved. Saudara itu dikasihi dengan kasih kekal. Dibenci orang, tenang saja. Dibenci kalau saya, gembala, pester, sekarang sudah bukan gembala lagi. Seorang pester dibenci jemaat. Bisa tidak? Bisa. Tapi yang rugi siapa? Pasti bukan saya. Tapi orang itu. Pasti rugi. Karena saya menemukan ke gereja cuma bisanya nyelatu, nyelatu, nyelatu. Bangkrut kesehatannya, bangkrut pekerjaannya, bangkrut keluarganya. Sayang, biarlah engkau yang mendapatkan kasih, biarlah keluar daripadamu itu kasih. Yang kedua, in Christ, I am totally forgiven. Engkau diampuni. Dan ketika engkau diampuni, ada orang yang bersalah kepadamu, ampunilah. Yang ketiga, I am extremely valuable. Engkau sangat berharga. Dan belajarlah engkau menghargai orang. Apalagi menghargai pasangan. Apalagi menghargai orang tua. Apalagi menghargai Pak Johan misalnya. Yang sudah setia dari awal gereja ini sampai sekarang. Menghargai saudara. Di semua aspek kehidupan. Saudara itu orang penting di gereja ini. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ada satu pujian yang sangat kena di hati saya. Karena ini adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semua katakan Semua katakan Ayo kita angkat tangan bersama-sama katakan Semua katakan Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Buang kebencian, buang kebencian, buang kebencian. Karena hidupmu itu karena kasih, jangan pandai membenci. Karena hidupmu itu semata-mata karena kasih Tuhan. Jangan belajar membenci, buang dendam. Karena hidupmu itu semata-mata karena pengampunan Tuhan. Buang dendam, buang dendam, buang dendam, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan merendahkan orang. Tetapi belajarlah menghargai orang. Karena engkau yang sebetulnya gak layak dihargai. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan belajar menghina, jangan belajar merendahkan. Jangan belajar membandingkan dengan orang lain. Yang kau tidak tahu orang lain itu sebetulnya juga punya kelemahan. Belajar menghargai, belajar menghargai. Yang setuju, mari angkat kedua tanganmu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah dia. Kami menyembahmu, Yesus. Kami memuliakanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, Yesus. Kami menyembah, Yesus. Haleluya. Kami menyembah, Yesus. Haleluya. Semua saudara, pengangkat tangan dengan suara kuat katakan. Semua saudara, pengangkat tangan dengan suara kuat katakan. Kau mendengar suara jemaatmu Tuhan Kami memuji-Mu Yesus Haleluya Oh 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 Dalam nama Yesus Jadi kau tanamkan identitas ini Kau patrikan dalam kehidupan kami Kami dikasih, kami diampuni Kami berharga Dalam Kristus Yesus Tuhan Semua katakan, amin Silahkan duduk, puji Tuhan Ku bersyukur padamu Buat kasih setiamu Yesus Tuhan Kau yang selalu ada bagiku Ku percaya akan firmamu Kaulah kekuatanku saat ku lemah Kaulah pengharapanku saat aku berseru Dan menggil namamu Yesus Kau Yesus Yang selamatkan hidupku Kau Yesus Yang selalu menolong hidupku Kau Yesus Yang sangat mengasihiku Ku percaya hanya padamu Ku bersyukur padamu Buat kasih setiamu Yesus Kau yang selalu ada bagiku, ku percaya akan firmanmu. Kau lah kekuatanku saat ku lemah, kau lah pengharapanku saat aku berseru dan memanggil namamu Yesus. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku. Kau Yesus yang selalu mengolong hidupku, kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Kau Yesus yang selamatkan hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Kau Yesus yang sangat mengasihiku, ku percaya hanya padamu. Ku percaya hanya padamu. Ku percaya hanya padamu. Kau Yesus yang selalu mengolong hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Kau Yesus yang selalu mengolong hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku, kau Yesus yang selalu mengolong hidupku. Terima kasih.